Cuman oh oh guys bentar guys bentar 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 Di depan sana itu sepertinya itu ada Post apa itu guys banyak aparatnya guys Waduh ini guys Oh 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 Waduh Halo sobat viewer kembali lagi bersama saya di Dika Conqueror Nah sob jadi kali ini saya mohon maaf Saya gak bisa buat vlog wisata dulu guys Soalnya ruwet banget guys Banyak jalan-jalan yang disekat guys Soalnya waktunya orang mudik guys Padahal aku ini gak mudik loh guys Cuman pengen ngelencer And buat konten vlog wisata guys Aduh guys dimana-mana ini Sekarang banyak penyekatan guys Jadi karena saya penasaran Sekarang kita akan mencoba dari Sidoarjo Ke Pasuruan Disekat atau enggak guys katanya Di Sidoarjo sama Pasuruan itu ada penyekatan guys Yuk mari kita buktikan guys Oke guys jadi gini guys Untuk di area Sidoarjo Itu menurut berita di Warta Sidoarjo Itu ada 9 pos penyekatan Banyak banget guys pos penyekatannya Terus jadi dimana saja Letak pos penyekatannya itu Untuk pos penyekatan pertama itu Berada di Waru guys Kemudian yang kedua Berada di Terminal Purabaya Atau Ngurasi guys Yang ketiga berada di Exit Tol Tanggulangin Untuk yang keempat Berada di Exit Tol Tambah Sumur Kemudian yang kelima Berada di Exit Tol Sidoarjo Kota guys Itu berada di dekatnya Ligo guys Kalau enggak salah guys Kemudian yang keenam itu Pos pantau guys Pos pantau ini berada di depannya Stasi Dindoarjo Kemudian yang ketujuh itu Berada di Simpang 4 Bypass Kerian guys Dan pos penyekatan yang keelapan Berada di Pos pantau nih guys Yang berada di Mekdi Dekat Taman Pinang Sido guys Kemudian yang ke sembilan Ini adalah Pos penyekatan Gabungan Atau Rayonisasi guys Yang antara Pasuruan Sama Sidoarjo guys Yaitu berada di Lokasinya itu Disimpan 3 Gompol guys Oke guys Jadi Kalau kita mau keluar Dari Sidoarjo Mestinya itu Kita harus Melewati Pos penyekatan guys Cuman Di daftar Pos penyekatan tadi Di area medaeng itu Enggak ada penyekatan guys Makanya ini Kita akan coba Melewati medaeng guys Saya ini Dari arah taman Nanti lewat medaeng Terus Masuk tol Surabaya Malang Mestinya Tidak ada penyekatan guys Tapi gak tau lagi sih guys Yuk Mari kita cek guys Tidak ada penyekatan guys Bye bye Oke guys, ternyata sepi banget guys, gak ada penyekatan sama sekali guys Dan ya emang di listnya tadi tuh gak ada penyekatan sama sekali sih guys Jadi meda yang tadi tuh sepi guys Dan sekarang ini kita sudah masuk di area tol Malang guys Tol Surabaya Malang arah Situarjo guys Jadi ini tadi aman jaya guys, bebas dari penyekatan guys Jadi seperti inilah guys, suasana tol Surabaya Malang atas Situarjo Ini kira-kira jam 7 pagi guys Tanggal 7 Mei 2021, yaitu hari kedua setelah program penyekatan mudik guys Kebetulan ini suasananya agak sedikit lenggang ini guys Nah ini di sekitar res area Situarjo juga kelihatannya sepi ya guys Tapi kali ini saya gak akan masuk guys, kita akan terus aja guys Tapi bener guys memang kelihatannya sepi guys Harusnya kalau musim lebaran atau mudik gini tuh Biasanya res area itu rame guys Oke guys Jadi saya masuk tol ini Rencananya mau ke pasuruan Cuman kali ini kita keluar lewat exit tol gempel beji guys Jadi gak lewat tol sampai pasuruan guys Minta guys Kalau keluar dari tol gempel beji ini guys Apakah kita disekat atau enggak guys Meskipun denger-denger di beritanya tadi itu diinfokan bahwa Di exit tol gempel beji itu terdapat penyekatan guys Jadi guys Menurut berita dari kompas.com Di pasuruan ini terdapat 7 titik penyekatan ya guys Yang pertama yaitu berada di simpang 3 depan polsek Pregen Ini adalah penyekatan dari pasuruan ke Mojokerto guys Yang kedua itu berada di simpang arteri gempel guys Perbatasan pasuruan Mojokerto juga guys Yang ketiga Disimpang 3 masjid asalan gempel guys Ini perbatasan pasuruan sama Sidoarjo Kemudian yang lainnya itu berada di exit tol guys Yang pertama di exit tol gempel gempel beji Yang kedua berada di exit tol Sidowaya Yang ketiga berada di exit tol Pandaan Kemudian yang kelima berada di exit tol Burwodadi Disamping 7 titik penyekatan tadi Ada 3 lagi guys Yaitu berada di kota pasuruan guys Di pusat kota pasuruan nya guys Yang perlu dicatat Ini ada di berita ini Penyekatan Penyekatan yang pasti itu ada di exit tol gempel beji guys Terima kasih telah menonton Nah ini kita mau keluar tol gempel beji masuruan ya guys Nah itu pintu gerbang tol nya guys Bener gak ya guys Di abis pintu exit tol ini ada penyekatan guys Yuk mari kita lihat guys Nah sekarang kita keluar tol gempel beji guys Tintu tol gempel beji guys Sepi banget guys Sepi banget guys Sepi banget guys Ini sepi banget guys Kendaraannya ini sepi pol guys Ini belum ada nampak Tanda-tanda ada pos penjagaan guys Atau mungkin di depan sana ya guys Nah ini sudah berada di perempatan guys Tintu aaman guys Loss aman 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 guys Wah ini depan ini gak tau guys Kalau di bener gempel ini guys Tadam tadam Ini sepi guys Sepertinya suasananya guys Gak ada apa-apa guys Tidak ada pos penyekatan sama sekali guys Lenggang suasananya guys Mantap guys Oke guys kita lanjut ngiri masuk pasuruan Masuk pasuruan Nah ini adalah pintu gerbang pasuan beji guys Oh aman guys Nah ternyata tidak ada guys Pos penyekatan di pintu tol gembal beji pasuruan guys Aman total jaya guys Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih Jadi terbukti bener guys Bahwa di exit tol pintu gembal beji Tidak ada penyekatan Posnya aja juga tidak ada guys Nah ini kita meluncur ke timur Ke arah pasuruan guys Ini suasananya jalan di beji ini Terlihat lenggang sepi guys Cuman oh oh guys Bentar guys bentar 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 Di depan sana itu sepertinya itu ada Post apa itu guys Banyak aparatnya guys Waduh ini guys Oh 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 Alhamdulillah guys Aman ternyata guys Sepertinya tadi itu Bapak-bapak aparatnya Itu biasanya lagi Operasi progress guys Atau protokol kesehatan guys Sama pembagian vitamin Ataupun masker guys Alhamdulillah aman guys Tidak ada pos penyekatan mudik guys Mantap guys Oke guys Sampai disini dulu Perjalanan kita kali ini Jadi emang Titik penyekatan Di eksitol Kempol beji Tidak ada guys Oke guys Jangan lupa Tombol like Comment Share Dan subscribe Ya guys Goodbye